Hai Assalamualaikum Apa kabar teman-teman semuanya Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat Dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu happy, selalu bahagia Dimanapun dan bagaimanapun keadaan teman-teman semuanya Amin Nah teman-teman terima kasih juga sudah klik video aku kali ini Video yang sangat-sangat sederhana ya Mudah-mudahan video yang aku share ini bisa sedikit menghibur teman-teman semuanya Bisa menginspirasi dan memotivasi teman-teman semua dalam berkegiatannya sebagai seorang ibu rumah tangga Amin Nah kali ini teman-teman aku mau beresin kasur Belum apa-apa aku sudah ketindih kasur ini ya Ini untuk kasur yang kecil aku mau berdiriin Biar lebih leluasa aja gitu ya Aku beresin ini kasur yang besarnya Sebelum beresin kasurnya ini aku mau lipatin dulu bed covernya Biar enggak terlalu berantakan gitu ya teman-teman Biar enak juga Biar lebih leluasa pas nanti beberes kasurnya Begitu juga ini untuk bantal sama gulingnya Aku simpen dulu Aku rapihin dulu di atas ini aja Biar lebih leluasa ya pas beberes spraynya Ini aku mau buka dulu untuk spraynya Tapi nanti aku enggak ganti ya teman-teman Cuman aku kebering-keberingin aja Nah lo kan kebering-keberingin Pokoknya seperti inilah Nah seperti ini ya teman-teman Apa ya namanya ya Pokoknya seperti itulah ya Kalau di tempat aku tuh biasanya Kalau bahasa Sunda itu bahasanya dikebering-keberingin ya teman-teman Mohon maaf ya kalau misalnya bahasa aku tuh kadang Terkadang suka tercampur dengan bahasa Sunda Mohon maaf sekali lagi ya teman-teman Mudah-mudahan teman-teman semuanya Bisa mengerti apa yang aku maksud gitu ya Oke ini untuk spraynya Seperti ini aja ya Pemasangannya mungkin teman-teman juga sama ya Kalau pasang spray seperti ini Dilipetin untuk setiap sudutnya Terus dirapih-rapihin deh Ini udah rapi untuk spraynya Seperti biasa Ini aku apa namanya ya Bantal gulingnya dirapihin lagi Dan kali ini untuk kasur yang kecil Aku nanti enggak dirapihin ya Cuma aku berdiriin aja seperti ini Karena aku mau sapuin bagian bawahnya teman-teman Nah karena pas tadi aku Lipetin apa namanya Selimut itu Bed cover Aku tuh kan sambil ngaca ya teman-teman Jadi kelihatan gitu ya Nah ternyata kaca aku tuh Kotor Jadi sebelum aku bersihin lantai Aku mau lap-lap dulu ini kaca lemari Sama nanti aku mau lap-lapin lemarinya ya Karena ternyata juga Lumayan kotor ya teman-teman Apalagi pas relnya Nah ini sebelah sini ya Rel ininya Masya Allah Ini tuh berdebu Berdebu banget Jadi yaudahlah Mumpung aku lagi pegang lap Jadi sekalian aja ini aku lap-lap Nanti tuh Kalau udah bersih Enakan ya teman-teman Dan takutnya kalau enggak dibersihin Nanti dabunya masuk ke dalam Nanti nempel ke pakaian Sayang banget ya Kalau pakaiannya udah bersih Nanti tuh kena debu lagi Kalau dilihat dari kamera Ini tuh enggak terlalu Enggak kelihatan terlalu kotor gitu ya Tapi aslinya Masya Allah Ini tuh berdebu banget teman-teman Sebenarnya aku tuh udah lama ini Pengen lap ini Tapi kayak kelewat-lewat aja gitu ya Pas aku lihat gitu ya Aku mau lap Tapi ternyata Aku tuh ngerjain kerjaan yang lain Dan akhirnya kelupaan gitu teman-teman Biasanya sih ini Kalau ada debu sedikit Langsung aku lap gitu ya Tapi karena ya mungkin kemarin itu Lagi banyak kerjaan gitu ya Jadi enggak kepegang Untuk lap-lap Bagian dalam hari ini Nah ini untuk bagian kayunya juga Ini aku lap-lap aja sekalian Mumpung aku megang lap ya teman-teman Terus ini Tadi aku udah bersihin dulu ya Untuk lapnya Tapi aku enggak rekod Ini langsung aja Aku pel bagian lantai Ini aku enggak sapu dulu ya teman-teman Karena aku tuh mau liat Teman-teman semuanya Gimana sih cara ngepel aku Kalau misalnya enggak aku sapu dulu Dan kebetulan Hari ini aku ngepelnya di kamar aja Karena untuk bagian Untuk bagian ruang tamu itu Udah lumayan bersih Jadi enggak usah aku sapu lagi Cuman ada beberapa Ini aja berantakannya Kayak bantal-bantal di bawah Nanti cukup aku simpen balik aja Untuk bantal-bantal yang diberantakin Yang keke Untuk lantainya alhamdulillah Masih bersih Karena semalam udah aku sapu ya teman-teman Ini aku sapu-sapu Aku sapu-sapu lagi Ini aku pel-pel Di bagian dalam raknya juga Dan disini tuh Masya Allah Lumayan kotor Nah teman-teman Ini seperti ini ya Kotoran yang ada di kamar aku Ini langsung aja Aku lap Pakai pel Pakai lapelnya Ini aku kalau kayak gini tuh Namanya ngepel Sambil ngelap gitu ya Jadi Sambil ngelap Ininya lantainya Sambil nyapu Apa sih ya namanya Pel nyapu gitu ya Oke lah gitu lah Tanya teman-teman Ini lanjut aja Ini lapnya Aku langsung cuci lagi aja Biar nanti Pas nanti Mau aku pakai lapnya Udah bersih ya Tinggal pakai aja Nah lagi-lagi Di dubbing aku kali ini Ditemani suara ayam ya teman-teman Karena kebetulan Hari ini tuh Aku dubbing di pagi hari Jam setengah Nemen gitu lah ya Pokoknya Mumpung anak-anak Masih tidur Terus Rumah juga Masih agak sedikit Sepi gitu ya Tapi tetep Aku tuh jam segini Masih agak ini ya Agak terganggu Karena ada suara-suara Kendaraan yang lewat Jadi beberapa kali tuh Aku berhenti gitu ya Teman-teman Nah ini dilanjut lagi ya Ke videonya Ini aku mau cuci piring Cuci gelas Sama ya Beberapa lah ya Pokoknya yang kotor-kotor Ini Semalam aku cuman Beber saja Di dalam rumah Di tengah rumah Tapi aku gak sempat Cuci piring ya teman-teman Ini aku Kemarin tuh agak males lah ya Untuk megang Yang berair-air Jadi semalam tuh Cuman aku sapu-sapu aja Aku gak megang Cucian piring Pokoknya gak aku pel juga Untuk lantainya By the way teman-teman Gimana nih Hasil rekaman aku Kali ini aku Take videonya Pake handphone-nya Pak suami ya Jadi Agak lebih terang gitu Menurut aku Kebetulan pak suami Beli handphone baru Jadi aku tes kameranya Gitu ya teman-teman Ya lumayan Alhamdulillah ya Untuk kamera pak suami ini tuh Lebih Apa ya Lebih mendukung Untuk seorang Content creator Mudah-mudahan aja Nanti pak suami juga Beliin buat aku ya Amin Oke teman-teman Seperti biasa Sambil aku cuci piring Aku mau sapa-sapa Teman-teman semuanya Dari mana aja nih Teman-teman semuanya Yang nonton video aku Boleh lah ya Di Absen dulu Dari Indonesia Sebelah mananya aja nih Atau mungkin Ada yang dari luar negeri Atau mungkin Ada yang dari Satu daerah Sama aku Mungkin ada yang sama ya Dari daerah Subang juga Lebih tepatnya Di kecamatan Cipendai Boleh banget ya teman-teman Sharing-sharing Tulis di kolom komentar ya Mana tau Di daerah aku Ada juga Seorang content creator Ibu rumah tangga ya Kayaknya seneng banget deh Kalau misalnya ada Di satu daerah tuh Yang sama-sama Content creator Ibu rumah tangga Seperti aku ini Jadi bisa Berbagi Pengalamannya gitu ya Bisa sharing-sharing Ilmunya juga Kalau untuk Content creator Ataupun Youtuber di tempat aku Alhamdulillah ya teman-teman Ada beberapa yang udah Top banget Yang udah Pokoknya yang udah Sukses gitu ya Menurut aku Ada Satu Dua Tiga Empat Yang aku tahu Setahu aku ada Empat orang ya Yang udah Masya Allah Itu view-nya udah pada Bagus-bagus Terus subscriber-nya Udah banyak juga Tapi memang Untuk Temanya Mereka berbeda ya Dengan tema aku Ya semoga aja Kedepannya Channel youtube Aku juga bisa Semakin berkembang Dan bisa menjadi Sukses Seperti Channelnya Youtuber-youtuber Yang ada Di kampung aku Amin Oke teman-teman Ini balik lagi Ke videonya ya Hari ini Aku mau masak Setelah tadi Beresin kamar Terus aku cucu piring Ini aku mau masak Ya teman-teman Karena ini tuh Udah lumayan siang Dan pak suami tuh Udah minta makan Udah kelaparan gitu Jadi yaudahlah Tadi aku mau record Beberapa kegiatan aku Yang lain Tapi karena Pak suaminya udah kelaparan Jadi yaudah Ini aku record Pas aku masaknya aja ya Nah ini aku mau Masak Kangkung ya Teman-teman Baru kemarin Aku tuh masak Oseng Kangkung Alhamdulillah Karena udah Lama banget Aku gak masak Oseng Kangkung Akhirnya Aku masak Oseng Kangkung Dan alhamdulillah Masakannya itu Ludes ya teman-teman Jadi Kalau udah habis Seperti itu Aku suka seneng ya Suka Pengennya masak lagi Dan itu tadi Aku liatin Airnya ya Air dari Rendaman untuk Kangkungnya Jadi biasanya Aku kalau nyuci Kangkung Untuk Rendaman terakhirnya Itu aku airnya Gak buang ya Jadi Aku ambil Daun kangkungnya Diambil gini Gak aku buang airnya Karena kalau misalnya Dibuang airnya Seperti itu Nanti tuh Si kotorannya Nempel di daun kangkungnya Ini ya teman-teman Sedangkan Kalau misalnya Aku ambil Daunnya Dari redaman air Jadi si kotoran Dari sisa-sisa Kotorannya itu Gak nempel di daun Gitu Ya mungkin Masih adalah Beberapa sedikit ya Tapi setidaknya Gak terlalu banyak Gitu ya Yang nempel di daun Kangkungnya ini Nah ini untuk Sayur kangkungnya Udah Dibumbuin ya Aku tutup aja Biar daunnya itu Tetap seger ya Warnanya masih tetap Ijo Jadi gak kecoklatan Gitu Terus ini aku Mau Goreng Terasi ya Teman-teman Siapa nih Disini yang suka Makan terasi Boleh ya Acungkan tangannya Tulis di kolom komentar Dan itu Aku Masak Terasinya Pake minyak Bekas goreng Ini ya Bekas goreng Tahu tempe Sama pindang Jadi teritu Aku sebelum Masak Di record Masaknya Aku Angetin dulu Pindang Sama goreng Tempe Tahu ya Teman-teman Nah ini lanjut Aku mau Potek-potekin Cabai rawit Sama kupas Bawang merah Nanti ini Aku mau cuci Terus nanti Aku mau Iris-iris Nah ini Bawang merah Udah aku Goreng ya Teman-teman Terus ini Sambil goreng Bawang Biar hemat Waktu Aku tuh Sambil Irisin juga Cabai rawitnya Nah disini Teman-teman Ada yang tau Nggak sih Aku tuh Mau masak Apa Ikutin terus Sampai akhir Video Biar teman-teman Semuanya Nggak penasaran Hari ini Aku mau Masak Apa Dan pokoknya Untuk masakan Aku kali ini Buat yang Suka itu Pokoknya Ngabisin Nasi Nah ini Untuk Goreng Bawang merah Udah mateng Langsung aja Terus nanti Aku mau Goreng Untuk cabai rawitnya Untuk Cabai rawitnya Mungkin Aku gorengnya Nanti Nggak semuanya Terus itu Ada yang Salah fokus Nggak sih Ini sama Terasi Yang tuh Nempel Sama Teplon aku Jadi teman-teman Tadi tuh Aku lupa ya Nggak Matiin Eh kok matiin sih Nggak kecilin Apinya Jadi ternyata Karena kegedean Apinya Alhasil Terasinya Itu agak Gosong ya Teman-teman Ya mudah-mudah Nanti tuh Nggak terlalu Pahit ya Rasanya Nah ini dia Aku tuh Mau bikin Siwang ya Teman-teman Pertama-tama Ini aku Masukin dulu Untuk Goreng Bawang merahnya Ini aku Bikinnya Sedikit dulu ya Karena tadi tuh Kan ternyata Untuk Terasinya Terasinya kegosongan Jadi takutnya Aku tuh Kepahitan Rasanya Jadi aku Bikin Goreng bawangnya Sedikit aja Aku bikin Siwangnya Maksudnya Sedikit aja Dulu ya Nanti Kalau misalnya Terasinya Nggak pahit Baru deh Aku bikin lagi Nah ini Untuk Cabai rawitnya Udah mateng Langsung aja Aku masukin ya Ketopet Terus ini Terasinya Aku masukin Satu sendok dulu Nanti kalau misalnya Terasa kurang Gampang Ditambahin lagi ya Terus ini Aku tambahin aja Untuk Bumbunya Aku tambahin Pecin Atau Penyedah perasa Terus sedikit Gula putih Dan sedikit Apa namanya Garam ya Teman-teman Karena kalau terlalu Banyak garamnya Takutnya terlalu asin Karena Udah ada Terasi ya Dan terus Ini aku Kocok-kocok aja Biar menyatu ya Antara bumbu Dan siwangnya Nah ini Seperti ini Setelah dikocok-kocok Masya Allah Ini tuh pokoknya Enak banget Langsung aja Ini aku Simpen ke nasi Terus nanti aduk-aduk Nasinya Mantep Pokoknya teman-teman Nah teman-teman Ini sampai disini dulu ya Video aku kali ini Mudah-mudahan Bisa menghibur teman-teman semuanya Mudah-mudahan Bisa menginspirasi Teman-teman semuanya juga Mohon maaf ya Kalau misalnya Ada salah kata Dan perbuatan Sampai ketemu Di next video ya Assalamualaikum Dadah